Peristiwa terorisme akhirnya mendapat kompensasi dari negara. Kompensasi berupa uang tersebut diserahkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta Menko Pohukam kepada korban serangan terorisme pada peristiwa Tamrin, Kampung Melayu, dan Mapolda, Sumatera Utara. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada para korban tiga peristiwa terorisme. Total ada 17 korban selamat yang mendapatkan kompensasi dari negara berupa uang tunai yang diberikan dalam bentuk tabungan pada kami siang. 13 orang korban peristiwa bom Tamrin mendapatkan kompensasi sebesar 814 juta rupiah, 3 orang korban peristiwa bom Kampung Melayu mendapatkan kompensasi sebesar 202 juta rupiah, dan 1 orang korban peristiwa bom Mapolda, Sumatera Utara mendapatkan kompensasi sebesar 611 juta rupiah. Penyerahan kompensasi yang dilakukan di gedung LPSK Cicantung, Jakarta Timur diserahkan secara langsung kepada para korban oleh Menkopol Hukam Wiranto. Pelatuh korban untuk kedepannya kepada pemerintah sebagai bentuk. Satu, untuk lebih baik lagi dalam penanganan di masa kritis. Yang kedua, kepastian masa berobat jalan di rumah sakit yang ditunjukkan. Yang ketiga, pemberian kompensasi kepada korban kalau bisa tidak harus melalui pengadilan. Sementara itu Menkopol Hukam mengapresiasi kinerja LPSK yang telah terbukti memberikan atensi khusus bagi para korban sesuai misi pemerintah. Jadi kita bersyukur bahwa pemerintah telah mampu untuk memberikan satu atensi khusus kepada kegiatan bagaimana kita bisa memberikan penlindungan kepada para sakit dan korban. Tentu sejalan dengan misi pemerintah untuk menlindungi segenap warga negara dan kepadara Indonesia. Yang diwujudkan adalah memberikan satu fasilitas yang memandai bagi proses hukum di Indonesia. Lembaga Perlindungan Seksi dan Korban berharap lewat kompensasi ini para korban mengetahui bahwa negara tidak lepas tangan dan tetap menaruh perhatian sekaligus memberikan keadilan dan hak-hak yang semestinya didapat oleh korban serangan terorisme. Efrizal, Jakarta